Halo guys welcome back to my channel kali ini kita akan bermain Marvel Spider-Man ya eh bukan Marvel Spider-Man cok apain namanya God Overlake Naruk cok lupa 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 apa ya screen calibration only common setting apa ini screen reader on screen reader mati aja nggak usah banyak omong kamu ini bisa setting-setting itu guys apa ada bahasa Indonesia nggak sih subtitlenya gitu soalnya gua lihat tuh kebanyakan orang-orang Indonesia tuh nanya subtitle Indonesia nya ada nggak gitu ya padahal ini gamenya game game luar negeri Indonesia kayaknya bakal lebih jauh lagi kayaknya masih belum ada ini enggak ada sih dari subtitle Indonesia Aduh netherland oke untuk Marvel Spider-Man nanti gua tamatin dah ini gua Ragnarok dulu gua mainin dulu ya ya Spiderman itu udah mau tamat sih cuma gua mau kelarin dulu guys subtitle tapi nyalain lagi yang lain di virtual também press tap tap sample assist apa sih Hai autopick nengok tenangnya udah langsung next aja lah gua tidak understand graphicnya improve frame rate or high curve cover quality apa nih prioritas frame rate over image quality gue sih lebih baik fpsnya tinggi ya guys bener gak sih favor performance paling bagus soalnya biar nanti gak ngelag-ngelag fps kalau 30 itu jelek ya favor performance sajalah balance aja balance jangan terlalu berisik gila wuh mantep guys Santa Monica Studio warnanya biru ya dulu sih merah guys biru ini mungkin lagi musim salju oke untuk new gamenya nanti aja ya guys ya gue mau get over yang recap dulu kita lihat flashback flashback yang ini oh ini yang setting itu ya ya kita lihat yang recap dulu guys ini flashback ya guys ya nah ini si mimir kepaya dipotong itu akhir lawan si Baldur ya nah Baldurnya mati guys kita bunuh oh no 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 my boy my dear sweet boy smaller look she was a giant I'm a giant I guess there's just one thing I don't understand the giants called me Loki question for another day udah segitu dulu deh untuk recapnya untuk new gamenya part berikutnya aja ya sorry nih guys gak gue lanjutin lagi sih sorry banget biar nanti gak kepanjangan juga partnya juga ya soalnya ini cuma flashback doang sih pokoknya flashbacknya itu ceritain tentang si kratos gitu ya yang udah punya istri dan punya anak nah istrinya meninggal gitu ya terus dia bertualangan sama anaknya gitu buat pergi ke Jotunheim buat nyebarin abunya si istrinya gitu ya pokoknya di dalam perjalanan itu tuh dia bertemu dengan banyak-banyak orang-orang gitu ya gak banyak musuh ketemu si Brook si Indri dan Mimir Jomurgan sama Freya gitu cuman gak tau nih Freya ini bakal punya dendam nih sama si Gratos nih nanti di God of War ini nih yang di Regnarok ini ya sebenernya kita tuh gak jahat sih ya ngebunuh si Baldur gitu cuman namanya juga orang tua ya apalagi ibu gitu ya ibu itu gimana ya dia tuh sayang banget sama anaknya gitu bahkan dia rela mati buat buat ngelindungin anaknya gitu ya pokoknya mau apapun tuh dia rela mati dah walaupun dia dibunuh sama anaknya sendiri gitu yang penting anaknya tuh tetap hidup makanya si Freya tuh selalu ngelindungin Baldur dia bahkan pasang apa kegebalan gitu ya biar Baldur itu gak mati gitu gak mau anaknya tuh mati sia-sia soalnya dia tuh dengerin ramalan gitu ya kalau Baldur itu bakal mati dengan sia-sia makanya itu guys kalian tuh harus hormati ibu kalian guys hormati orang tua kalian gitu ya mama lu tuh udah nyape lahirin lu kalau lu dimarahin disuruh udah nurut aja guys gak usah ngelawan gitu namanya juga orang tua gitu guys namanya juga mama mama tuh ngelahirin lu tuh udah susah banget guys makanya harus di hormati gitu ya itu doang sih pesen dari gua sih guys ya setau gua sih nanti ini Ragnarok gak tau sih kratus ini bakal ngancurin mitologi Nordic apa enggak ya kalau kita lihat sih kratus itu kayaknya udah mau tobat sih udah kayak gak mau ngurus tentang dewa-dewa lagi dia tuh udah capek gitu sama dewa-dewa lain gitu makanya dia tuh pengen menyendiri gak mau ngurus sama dewa gitu pokoknya kalau dewa tuh dia lebih baik menghindar gitu ya menghindar tuh bukan karena si kratus takut kratus cuma gak mau aja gitu masalah dengan dewa gitu itu sih makanya si kratus tuh pengennya sendiri aja pengennya juga anaknya juga tumbuh besar terus juga gak mau sikapnya tuh kayak si kratus gitu ya makanya si anaknya itu selalu dididik sama kratus gitu makanya gak boleh ngebunuh gak boleh apa gitu biar anaknya nanti tumbuh besar tuh gak mirip kratus kalau untuk Ragnarok ini nanti kalau gak salah ini bakal kiamat guys yah mudahan sih kayaknya sih udah gak ada lanjutan lagi sih untuk Nordic ya kayaknya sih guys tapi kalau misalkan dibuat mitologi lain lagi kayaknya seru sih cuma yang jadi masalahnya si kratus ini udah tua gua gak tau umur dewa tuh mentoknya berapa ya gua gak tau cuy soalnya kalau gua sering nonton anime atau main game itu umur dewa tuh bisa sampai 10.000 5.000 pokoknya lebih lah itu umurnya dewa guys cuma gak tau nih kalau misalnya di mitologi lain sih lama-lama kratus bakal jadi tua banget tuh udah jadi kakek 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 masuk ke mitologi lain ketemu dewa ribut encok nanti yang ada patah tulang cuy yaudah 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 thank you thank you yang udah dengerin cerita gua kita lanjut lagi di part berikutnya aja ya kalau kalian masih ada pertanyaan atau mau diskusi komen aja guys nanti gua bakal bantu bales oke sampai jumpa bye 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 yaudah 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 yaudah